Saya akan hanya tunggu berapa menit saja, kalau saya tutup kesempatan Anda, Anda sudah punya juga kesempatan Yesus tidak perlu kita, kita yang perlu Tuhan, jangan suruh Dia tunggu Dia sudah menunggu 2000 tahun hari ini, oh rapah, 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 semua berdoa Yesus sudah menunggu 2000, sejak 2000 tahun lalu, jangan suruh Dia tunggu 2 menit lagi Jangan lupa, rapah, rapah, rapah Jangan lupa, rapah, rapah, rapah Sembilan Lupa, saya harus ngomong, saya mengasihi gereja Gosen Dia selingkuh malam, pagi dia masih khutbah bahasa roh luar biasa Ayatnya keluar luar biasa Tapi malam ada bersinah Tapi selesai dia khutbah Ada jemaat pegang tangannya dan berkata Khutbahnya sangat dasyat pak Dia menangis, dia bilang saya seperti disambar petir siang hari Saya baru bersinah sama istri orang tadi malam Padahal saya seorang pendeta Pagi saya bahasa roh Ayat keluar Jemaat datang dan berkata apa Hebat khutbahnya, hebat Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita ya Bersama channel kesayangan kita semua Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Villa Taukah anda bahwa pendeta Mel Atok itu saat ini banyak sekali dikritik oleh gorongan omat katolik Ya tetapi yang namanya pendeta tentunya mereka juga tidak mau kalah Maka setiap pendeta itu pasti mempertahankan argumennya sendiri, keyakinannya sendiri Nah sahabat Iwan Villa Kejadian yang berikut ini adalah Dimana si pendeta Mel Atok itu mengkritik seorang pendeta Yang minggu paginya dia melakukan penginjilan dengan bahasa roh si kirabaraba sandalama-sandalama Begitu ya kira-kira bahasa rohnya Kemudian dia itu membongkar bahwa sebetulnya malam harinya dia itu berselingkuh dengan istri orang Tetapi pendeta Mel Atok tidak menyebutkan siapa pendetanya Hanya saja mungkin karena faktor ketidaksukaan pendeta Mel Atok terhadap ajaran bahasa roh kudus ini Sahabat Iwan Villa Karena bahasa roh kudus ini bukan bahasa yang sulit sebetulnya Karena tidak perlu menjadi pendeta untuk bisa mengucapkan bahasa roh kudus Tetapi jangan disuruh mengulangi Kalau disuruh mengulangi maka tidak akan pernah sama Antara 5 menit yang lalu dengan 5 menit yang sekarang Bahasa roh kudusnya itu tidak akan pernah sama Karena memang bahasa roh kudus itu adalah bahasa yang ngawur Begitu kata pendeta Mel Atok Nah bagaimana kritikan pedas pendeta Mel Atok terhadap bahasa roh kudus ini Mari kita simak bersama sahabat Iwan Villa Singar semua ada menyanyi, menyembah fokus Ada satu dua yang sendiri-sendiri Apa kau kenapa? Papa, 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 mama di mana? Mama, 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 mama dia Kok lu bapak pada lu, mama? Kenapa lu, aduh ini saatnya melayani Papa, 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 mama, mama, mama cari, mama cari Kadang-kadang pusing Dan pikir itu roh kudus Beta, nih kalau mau begitu Masa roh kudusnya lalu banyak Lu mau model apa? Beta lincah semua Lu mau yang ke mana? Dong, makanya hanya Papa, papa, beta bisa kombinasi kata itu Sampai lu bingung Dan beta juga bingung Tapi beta Tapi beta mengalir gitu loh Romba, siapa, karamaya, cupik Beta bisa Beta bisa Beta bisa Kura bataya, laba, sheke, sandala, mora Papa, papa, kurambo, shekana Saudara Bekal motipu lu rata semua disini Beta jagona Bepupukanya pendek-pendek Papa, 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 ono Bolo, bolo, bolo Kiramakaya, mono, kaya Becampur, nih lu akan bilang Wih, bap, tuang, nyeri Ih, lu badan, badiri Lu bodok Bulu badan, badiri, apa? Betipu lu tuh Sampai-sampai sini nangkap ya Mudah banget dihafal Dan beta ini fasilida Eh, don't bet main enak, sah Bettinger Bettinger tamper tam, leh, cuka, ciki, ciki, ciki Saya, oh Lu leh, minggu Minggu lalu lain Ini minggu bapak tua baru, leh Penipu Amin Ini bukan dua, tiga kata yang didobel-dobel No, no, no Kombinasi Dan kalau direkam dan diartikan Biasa tau itu arti apa Semoga bukan maki-maki Tuhan Semoga bukan Itu dulu sekolah teologi Ada mata kuliah kursus itu Bapak tua Bapak omong jalan Tersantai Memulusan barinti Ayo buka mulu Rambose kapar Dia harusnya Jagombose Kan Rambose Jagombose Gitu loh Kati Magmarung Gajah lupa taruh Apa semua Masa sampai Noe Jadi Maksud saya gini Ini supaya Supaya jangan sampai apa Kalau mau bahasa roh Biarkan roh kudus kerja yang asli Jangan tiru-tiru Jangan iko-iko Nanti bikin gereja itu jadi tidak enak Orang masuk tidak nyaman Sampai Paulus bilang Orang baru mau bertobat Masa kau bikin begitu Paulus bilang Orang pikir kalian orang gila Ini tak ada di Alkitab Kan satu Korintus 14 Saya 23 24 Dan ini Sebenarnya sindiran Paulus Bagi gereja Korintus yang kacau Jadi anggaplah yang tadi itu sindiran saya Bagi gereja-gereja yang juga kacau hari-hari ini Kayak orang gila Cuy badat enak kan tenang Ikulah kusa menyembah Tenang Kok Tuhan yang cipta semua bahasa Ini bahasa Indonesia Bisa bahasa kupang Dia pasti mengerti kamu Asal kamu datang dalam nama Yesus Titik Masa doa biasa Tuhan tidak dengar Sambaran seajaran apa Sekali lagi Saya tidak anti bahasa roh Sepanjang itu Kalau memang Alkitabia Pemberian yang murni Jangan coba-coba hujat Itu pekerjaan roh Tapi kalau yang aneh-aneh Harus tegur keras Bikin malu gereja Merendahkan pekerjaan roh Dengan perkara-perkara yang Tidak jelas Ya sebetulnya pendeta Melatok ini Ingin menampar semua pendeta yang memakai bahasa roh Ya seolah-olah mereka itu mengerti bahasa roh Padahal itu adalah buatan mereka sendiri Kalau mengatakan bahasa roh itu adalah Alkitabia Ya tentunya Bahasa rohnya itu tertulis di Alkitab Begitu maksudnya Nah karena di Alkitab memang tidak tertulis Jangan sembarangan menggunakan bahasa roh Karena itu juga menghujat roh kudus Katanya kira-kira demikian Sampai Tuhan Sepanjang sepengetahuan kita Sebagai umat Islam Bahwa pendeta Melatok ini adalah pendeta Sosok pendeta yang tegas Lugas Tidak bertile-tile Dan dia orang yang berani Mengkritik kalau salah Dia bilang salah Walaupun berada di posisi Kristen Kalau Kristennya yang salah Dia tegas mengkritik itu salah Itulah hebatnya pendeta Melatok Tidak mau menutup-nutupi Apa yang terjadi di dalam kekristenan Nah sahabat Tuhan Vila Sebaiknya orang yang seperti ini Kita doakan agar menjemput hidayah Dan mendapatkan hidayah Sehingga dia berada di jalan yang lurus Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya diundang Saya bukan undang cari aman Pokoknya saya bicara kebenaran Suka-syukur Tidak suka Tidak ada urusan Amen Tidak ada urusan Tidak ada urusan Tidak ada urusan